assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo agen-agen dan sista-sista kembali di channel vlogger jalan-jalan channel yang kalau lagi jalan-jalan sambil nge-vlog dan kalau lagi nge-vlog sambil jalan-jalan halo agen-agen dan sista-sista apa kabar nih Gansis di video gue kali ini gue lagi di stasiun Tanah Abang habis ke pas pusat gerosnya Tanah Abang nih Gansis sekalian nih mau ke stasiun Duri sambil jalan-jalan sambil videoin stasiun Tanah Abang sambil gue jalan gue minta dukungan dari kalian nih Gansis untuk mengklik tombol like comment share dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan Oke Gansis tadi tuh sebelumnya gua kasih tahu tuh di samping stasiun Tanah Abang juga ada stasiun Jaklingko tempat bersandarnya ini ya apa Transjakarta dari yang yang besar maupun yang kecil Gansis Oke Gansis ini gue udah tap-in dan masuk ke dalam stasiun Tanah Abang gue rekam ini nih rekam stasiun Tanah Abang sambil jalan bukan tanpa tujuan juga nih Gansis karena yang gue tahu si stasiun Tanah Abang ini lagi ada ini ya pembangunan sebuah gedung kayaknya sih gedung baru untuk apa ya perluasan Tanah Abang kayaknya Gansis karena kayaknya Tanah Abang ini udah semakin membludak gitu Gansis terutama di jam sibuk ininya nih apanya penumpangnya entah ini buat apanya nanti coba gue cari tahu sambil jalan-jalan Gini Gansis Nantara nih gua video ini rekamin ini ada beberapa tenant-tenant yang ada di Tanah Abang di stasiun Tanah Abang yang kalian enggak perlu khawatir kalau lagi lapar itu disitu ada California flat chicken lalu nih ada vending vending mesin minuman lalu di tadi apa yang sebelumnya itu ada Alfamart lalu ada roti O ada yang buat cembilan-cembilan bolu kukus ada roti Salman dan lain-lain ini lah Gansis sementara ini gua melewati ATM center nih sebelah kiri tuh ada BSI ada DCA ada ATM bersama pokoknya lengkap lah di stasiun Tanah Abang di Gansis sementara ini adalah papan penutup dari ini ya pekerjaan tanah Abang apa pembangunan tanah Abang Gansis sebelumnya itu kalau enggak ada pembangunannya itu kita dari situ bisa melihat kereta seliweran bolak-balik gitu Gansis sekarang karena ada pembangunannya jadi ditutup sementara Hai selamat menikmati oke Gensis karena ini jam sibuk dan jam pulang kantor jadinya ini stasiun tenabang di skybridge-nya ini cukup ramai warawiri para pekerja yang menggunakan moda transportasi KRL Gensis jadi ini berkiraan pukul 5 lewat dah jam pas jam pulang kerja dari para pekerja Gensis banyak pekerja yang lari-lari terburu-buru mengejar waktu mungkin ya karena kan ada juga yang transit harus menyesuaikan ini ya menyesuaikan jadwal ketika transit gitu apalagi yang ini yang jurusan nambo jurusan nambo itu kan ada cuma dua jam sekali kayak Gensis ini kita turun melalui tangga manual dan ntar-ntar lagi gua videoin bagaimana ini ya tengah dilakukannya pembangunan gedung baru di stasiun tanabang ya bisa dilihat nih Gensis ini udah ada beberapa ini ya besi-besi besar yang udah ditancapin nih Gensis dan udah ada yang kayak jadi kotak begitu Gensis ini katanya sih lagi dikebut nih pengerjanya Gensis buat perluasan stasiun tanabang jadi menurut Pak Menteri Pak Budi Karya Sumadi itu bilang stasiun tanabang ini tergolong stasiun tempatnya kecil gitu dan stasiun tanabang punya lahan kosong 4 hektare itu jadi lahan kosong itu bakal digunain untuk perluasan stasiun tanabang yang sebetulnya diperkirakan ini September ini udah selesai tapi bisa dilihat ya ini udah akhir September ketika gua datang kesini dan masih begini sepertinya masih butuh waktu 2 sampai 3 bulan lagi deh 3 bulan atau 4 bulan lah ini kayaknya awal tahun baru selesai dibangun nih Gensis jadi lumayan juga sih gua kalau misalnya emang lagi ke tanabang pulangnya sambil ngeliat nih perkembangan progres perkembangan stasiun baru tanabang seperti apa gitu Gensis setelah itu kan sambil menunggu gua pulang ke stasiun duri Gensis terima kasih terima kasih selamat menikmati dan sista-sista ini kereta yang mau ke Duri udah dateng nih kan sis sepertinya sampai disini dulu ya video gue kali ini mengenai progres info sedikit lah info progres pembangunan dari stasiun baru Tanah Abang mudah-mudahan ada info yang bisa lo dapat lah di video gue kali ini jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan mengklik tombol like komen share dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan oke sampai disini dulu sambil gue nunggu sambil nunggu mau masuk ke dalam ini masih ada aja orang yang keluar oke ini gue jalan sampai sini dulu ya kan sis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati